Halo semuanya, balik lagi sama gue dan Hans di sini. Jadi peran kita bakalan beda ya. Betulnya kita beda, jadi dari pertama kita langsung pisah. Karena gue di Conrad dan Afif jadi place. Jadi kita harus mute dari sekarang mungkin ya. Biar jadi misteri lagi. Karena kemarin kita dapat yang mengagetkan juga. Jadi semoga kita bisa hidup ya. Jangan mati kayak almarhum Alex kita ya. Iya udah. Soh kita mute Hans ya. Yuk. Oke. Oke ini kemarin sempet udah kita lihat di episode sebelumnya. Tapi kita bakal lihat dulu sampai kelar. Karena ini penting banget nih ya. Ini yang gue rasa ya. Gue gak tau ke kalian mungkin kalian juga berpikirnya sama kayak gue. Dengan asumsi-asumsi yang mungkin tumbuh di otak kalian semua itu. Kenapa? Hans. Apa? Kenapa lu pause? Oh enggak. Gue mau ngecek satu kali lagi Pip. Buat GTA-nya ya. Biar gue gak salah. Oke. Oke. Oke kita balik lagi ke game kita ya. Oke. Oke. Jadi asumsi gue adalah salah satu dari orang ini bakalan meninggal lagi. Kenapa? Karena barang yang untuk menyelamnya itu tidak dibawa. Ini sangat lebih baik jauh kalau gue mempunyai kembali. Dan sekarang. Kalo kalian liat. Si Fliss lah yang ada di air. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun disini. Karena ini alo cerita yang kita buat. Yang gue sama Hans buat. Dan. Ini feeling gue aja. Mudah-mudahan sih gak terjadi lagi untuk ada satu karakter yang tewas ya. Mudah-mudahan. So. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kalo kalian inget. Terakhir gue dikagetin sama. Apa sih namanya. Ikan. Dan sekarang ngelag-ngelag di coy. Oh my god. Ngelag coy. Oke. Oke. Jadi caranya harus emang. Masuk naik. Waaayaaah. Waaayaaah. Gue kaget sih bukan karena ini ya. Bukan karena. Yang tadi ya. Sorry aja ya. Sorry sorry sorry. Gue kaget tuh perkara. Si. Belut. Eh. Belut. Mohon maaf. Belut. Bukan lain-lain. Oke. Gue kaget karena belut bukan tengkorak. Kenapa ada tengkorak disitu. Tengkorak. Ini belut dimana tuh belut. Belut. Aduh. Belut. Belut. Apa lagi nih? Apa nih? Apa nih? Recursion. Blocks help doors. Ga penting anjir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belut. Eh. Naik dulu dong. Ngga punya napas sih gue. Eh. Tolong. Weh. Aduh Sudah buka lagi Bismillahirrahmanirrahim Tolong dong Tolong Tolong kita Apa kek Kenapa gelap banget ya Mohon maaf nih Oke Hans dapet Gambar Entah apapun itu Dia dapet gambar Gua gak ngerti Waduh Waduh dipaksa Waduh Waduh Menang flis Santuy Can not loh Wah Kuat juga Barbar dia Aduh depan gue Itu si kampret Cuy Flis Are you sure But dead Pip Itu lu pip Itu gue Itu gue Itu gue Lu ngapain Gatau emang Jalannya kemari cu Lu jepul Jepul cu Wah hampir mati gue Wah pip KT Bantu gue Bantu gue Bantu apa cu Gue gak bisa apa-apa Lu dimana Gue gak letak apa-apa ini Oke Wow air Air bah cu Air bah Oh my god Wah eh gue dapet pip Aduh 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 Ada balok Ada balok Oh no 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 Pip gue mau dipalu Amani orang Sebentar Oh my god Oh my god Waduh Waduh Ini bahaya ini Pip 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 Oh my god Pip bantu gue Pip Gimana cara bantu lunya Hop Hmm Waduh Oke Pip itu markur yang goldnya Pip Bentar cu Bentar Oh my god Listriknya nyala Pip Cu ini gelap cu Gak bisa apa-apa Gue Gelap Wah tumpah cu Tumpah anjay Oh my god Pip 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 Kemikelnya muncernya Pip Eh ini gue Sumpah Aduh Oke kita harus keluar Kita harus keluar Trades update cu Bentar pip Hmm Gue tonjok lu Hmm Mamam lu Ini dia lagi Pip loss Apapun itu pip Bantuin gue pip Gue gak tau Harus apa ini Scene gue Gak bisa ngapa-ngapain Oh my god Scene gue gak ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Scene gue deh tadi Ini Wow Itu siapa di belakangnya Itu siapa di belakangnya Hans Hans Lu liat deh Ada orang di belakangnya tadi Gak ada Gak liat gue Lu bertiga Lu bertiga disitu Sumpah Gue bertiga Lu kabur Lu harus kabur Lu harus kabur Kabur dari situ Not yet Not yet Sabar Pip Gue udah distributer game Oh 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 Eh Eh Gak mau gerak Gak mau gerak Gak mau gerak Oh Gue udah cek Oh Get out Get out Get out Aduh Oh 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 Untuk begini ya Aduh banget Waduh no please Waduh Waduh Oh no Ternyata asumsi gue salah Hans Gue udah QTA udah berhasil Kecuali yang terakhir tadi gue suruh spam atas Gue kirain pencet atas doang Waduh Waduh Mati lagi Dua berarti kita yang mati ya guys ya Disini Alex sama Konrad Aduh orang-orang penting dari Julia lagi Gue tadi ngeliat arwahnya Alex Lagi Lagi Tadi gue jalan kesini Waduh Dan Itu Jumpscarein gue Gue tau gak Gue ngeliat Tangkorak sama belut Mantep udah Pusing malah gue Konrad Konrad kita mati disini Your connection to other Apa Hah Lo ada sini ya No Hah Gue ada sini Your connection to other Ah dapet nih Oke Sini apa nih Oke Wah Pip Ini endingnya kayaknya Waduh endingnya Begini dong Hanya tersisa Brett Brett mana Brett Brett mana Brett mana Oh iya Brett mana Brett mana Ini lo lagi dimana Sinsplice lagi masang Distributor cap kan Iya Ini baru memasang nih Brett All right Let's try it Brett mana Brett mana Brett mana Oh itu ada Ada di belakang Gak jelas Mana di belakang Itu di belakang Loo Itu di belakang Sampingnya Ah Kamping Kaget Pusadadanya Ini ending yang kita dapet Berarti Iya ending yang kita dapet Kayak gitu Conrad sama Alex Mati anjay Oke sip Oh my god Dia sedih Dia set ending Gila Dia kehilangan Konya Kehilangan Calon Suaminya Dan itu Semuanya Salah gue Oh my god Gue udah berusaha loh Sebisa mungkin Tadi lu lihat Tadi lu lihat Dia lagi menangis nih Gue juga nangis Ini kayak gini mah Itu ada Brett Lagi duduk Eh 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 Si Conrad Sampai dia gerak Sampai dia gerak sih Gue gampar anjay Kok enggak Kok dia senyum doang ya Oh my god Iya sih Yaudah 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 mau gimana ya Alex Kejadiannya cepat sekali kan ya Huuuuh Habis Tamat sudah ya Tamat sudah Ini tekniknya emang cerita Man of Medan ini Digantungin sama dia ya Iya digantungin banget Kalau Tidak Setuntas-tuntasnya Nggak Intinya sama sih Maksud gue Kalo misalnya Game over Oh ini dia ngomong Sekarang Tidak Kita dibilang game over Dkilat Apaan Hahaha Sekarangрanya agar merah Di akhirnya Benar Dalam keseluruhan Tentu Keseluruhan Begitu Masa Kenapa Keseluruhan Emang Kepadanya Okey kalo Pilihan ini sudah lama untuk memiliki perusahaan. Tapi ada perusahaan. Selalu ada perusahaan. Sampai ketemu lagi. Mungkin sedikit harapan, mungkin di tempat lain. Sampai ketemu lagi. Tapi pasti. Kita akan bertemu lagi. Ini... Inevitable. Ya berarti... Kalo dia ngomong bakalan ketemu lagi, berarti ini ada update terbaru nanti ya menurut gue emang. Mungkin... Gue... Oh gue... Mungkin feeling gue karena ini adalah antologi, Jadi mereka tuh... Ngumpulin beberapa cerita-cerita horror singkat. Kayak si orang Medan ini. Dan dijadiin satu game. Mungkin nanti ada The Dark Pictures. Apa ini? Ini apa ini? Depet cutscene. Oh si ini. Si orang Asianya. Gimana caranya dia hidup? Dia emang masih hidup terakhir Pip. Dia kan ga mati. Engga tapi kenapa dia hidup? Terus dibawa. Oh masih hidup kacau lagi? Oh kita... Kita telpon pertolongan sih ya kan? Iya iya bener. Waduh makin kacau ini. Makin kacau ini dia nih. Tunggu dulu temu-tunggu. Kita harus lihat dulu. Ini yang gue bilang. Ini yang gue penasaran sama ini. Apa? Oh iya iya. Empat mayat ini. Wow. Apa jajan juga jadi ketir lagi? Engga kan? Engga tau. Gue siap siap aja dah. Jajan dalamnya bukan mayat Pip. Engga gue udah buka itu mayat. Oh itu mayat? Mayat. Kenapa harusnya sih? Oh gue ga buka sih. Gue udah buka itu isinya mayat. Oh. Oke. Spiris itu keluar. Situ masih hidup. What the fuck? Uhhh. Nanti si botan. Oke. Oh. Oh. Oke. Itu dua. Ya. Woi. Oh ini selanjutnya mungkin Hans. Apa lagi nih? Ini selanjutnya mungkin Hans. Oh my god next episode. Next next. Mau kan. Mau cerita selanjutnya. Next antologi. Oh my. Aduh malet. Oh my god. Males. 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 Aduh. Males. Aduh. A little hope. A little hope. Tadi dia ngomong. Iji. A little hope nya. Wuuu. The dark picture 2020. Oh. Akhirnya. Tuh bener. Berarti dia kumpulin cerita-cerita kecil ya. Iya bener. Bener 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 bener. Wah. Oke oke oke. 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 Paham sih sekarang. Oke cukup. Menurut gue. Tapi. Overall yang gue pernah gomainin. Dengan cerita seperti ini juga. Until Dawn masih lebih sebagus. Mohon maaf. Engga. At least. At least kalau menurut gue. Dari Until Dawn itu kan dia satu story gede ya. Kalau ini dia emang mau. Dia mau ngeinterpret story horror games dengan perspekten beda-beda aja sih guys. Jadi makanya nanti. Dia pecahin banyak banget. Terlalu sebentar kali ya. Iya kan sih atau gimana ya. Gue sih sebenernya gak kepikiran sama bionic weapon yang dia buat itu ya. Untuk perang. Intinya sih kan itu ya. Dan itu bocor kan. Dan membuat semua yang ada di kapal itu halusinasi. Ya apapun itu konspirasi yang ada di kapal itu gunanya buat apa ya. Tadi gue berasumsi kalau misalnya Flish yang bakal mati lagi. Karena dia gak pake. Ini loh. Apa sih namanya buat perenang itu. Sumpah. Berarti intinya kita dapet ending dimana beneran endingnya ada bantuan datang. Dan mereka gak selamat karena dibunuh sama si kakek itu yang lagi. Lagi halusinasi. Berhalusinasi lagi. Berarti intinya emang kapal itu angker dan gak boleh dimasukin sama orang-orang yang tanpa gas mes ya. Tapi orang kesono kan pada gak tau. Itu ada scene yang dimana emang penjelasan dengan gas itu kan. Maskernya itu. Why? Ya itu cerita yang kita buat ya. Jadi jangan sampai baper. Kadang pengalaman gue main Until Dawn itu gue mati dua juga Hans. Dan banyak banget viewers yang baper segala macem. Tapi mudah-mudahan disini enggak. Ya inget. Itu cerita yang kita buat. Alur yang kita buat sama sekali. Tapi ya dalam kehidupan juga gitu sih guys. Ya pilihan selalu gak datang dua kali biasanya. Betul. Jadi ya itu lah pilihan refleks gue. Kalau emang rusak keyboard gue ya sudah emang rusak. Emang harus mati mungkin si Alex. Kalau tadi si Apip yang harus turunin duluan ya kontratnya kekurung disitu berduaan gitu. Makanya tadi gue suruh not yet. Gue suruh pilihan not yet. Jadi Apip tetep nahan gak dikasih komen. Akhirnya ya gue stuck juga tadi suruh mash button atas ya. Tapi gue cuma mencet atas sekali. Jadi kebelah deh jadi dua jadi sandwich kan. Ya udah lah ya. Mungkin disudahi saja ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau dia omong? Enggak ada kan. Enggak mungkin. Apa lu bakal main lagi nih Pip? Kalau begini ceritanya sih kemungkinan main. Karena yang gue rasa di sini jumpscanernya juga enggak seberapa ya. Tapi ada satu hal yang mau gue confirm dulu sih Pip. Coba deh gue invite lu sekali lagi. Kalau tadi kan kita gak bisa select skenario ya. Nah di sini mungkin select skenario ini nih udah kebuka. Nah gue mau cek aja kalau emang bisa. Soalnya gini Pip. Kalau lu main sendiri ya. Lu harus bener-bener dari new story Pip. Gak bisa select. Tuh gue bisa scene selection guys. Oh oke. Nah siapa juga bisa scene selection di sini. Jadi ya bisa di cek nanti kayak gimana. Ya. Oke itu doang sih yang mau gue tau. Jadi bisa nanti di. Ya kalau kalian mau lihat ending yang bagus ya. Mungkin ada di YouTube. Ya YouTube banyak pasti menyediakan ending yang bagus. Tapi ini yang ending yang kita buat. Kita set ending banget sih. Buat si Julia sih. Kasian sih. Yang gue bilang tadi dia kehilangan dua orang penting. Kakaknya satu sama calon. Suami nya. At least kalau hilangnya fleas. Ya udah lah ya dia. Ya karten maksud gue. Ya apa saja gitu. Apa saja kita berkenal gitu kan. Ya udah lah. Ya udah. Ya udah. See you next video. Jangan lupa mungkin. Kita bakal main lagi Hans ya. Kalau misal Little Hope itu keluar. Kita kemungkinan main. Kita ketemu lagi di Little Hope. Dark Creatures Anthology di Little Hope nanti di 2020. Eh masih lama. Masih lama ya udah. See you. Jangan bilang bang kapan main gitu. Yaudah. Nah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke temen-temen kalian. See you next video. Gua penonton pamit. Bye bye. Apa kenapa tuh? Bye bye. Ayo gue tumpah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.